Jadi gue sering banget nemu animator yang masih melakukan hal ini, padahal lebih baik jangan dilakukan supaya animasinya lebih bagus. Mungkin ini tips untuk pemula banget, jadi lu yang merasa udah sepuh, gak perlu nonton video ini. Langsung aja inilah 5 hal yang lebih baik jangan dilakukan ketika bikin animasi di main animator. Pertama, mengebaikan alpha glitch. Hal yang sering diabaikan atau malah kalian sendiri gak sadar kalau terjadi alpha glitch pada animasi kalian. Atau bisa juga kalian tau ini ngeglitch tapi kalian gak tau gimana cara ngebenerinya. Tapi sebelum membahas cara ngebenerinya, disini gue bakal ngasih tau dulu, apa itu alpha glitch dan apa penyebabnya. Alpha glitch adalah glitch yang membuat objek di belakang menjadi tidak terlihat atau tebus pandang karena objek di depannya. Dan penyebab alpha glitch adalah ketika ada objek yang transparan, kayak slime, surface, block, dan karakter. Yang render depthnya itu lebih rendah dibanding render depth objek di belakangnya. Cara mengatasinya itu cukup mudah, kalian cukup menaikkan angka render depth dari objek yang transparan itu disini. Tapi kalau untuk skin, tekstur, lebih baik kalian edit skin atau teksturnya di aplikasi editing, kayak photoshop atau sejenisnya. Lalu cat ulang skin yang transparan tadi dan pastikan opacity-nya 100%. Atau kalau mau menghapusnya, pastikan opacity-nya 0%. Jadi jangan setengah-setengah. Kedua, memulai rotasi pada zumbu X. Gua rasa kalian udah tau rotasi itu yang mana. Nah yang warnanya kuning, biru, merah itu. Atau kalau untuk main motor versi baru nanti mungkin warnanya bakal beda. Tapi intinya rotasi ada 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Oke jadi memulai rotasi dari sumbu X itu sebenarnya boleh-boleh saja. Cuman jika kalian melakukan rotasi X di awal, itu akan menyebabkan sumbu rotasi Y dan Z menyatu. Dan menjadikannya susah untuk digerakkan. Dan bahkan jika kalian rotasi sumbu X-nya sampai 90 derajat, itu bakal menghilangkan gizmo rotasi Z sepenuhnya. Buat yang gak tau gizmo, gizmo ini ya cik. Cara mengetasinya itu mudah, yaitu dengan memulai rotasi objek dari sumbu Z-nya terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan merotasi sumbu Y, dan baru kemudian terakhir rotasi sumbu X-nya. Tapi sesuai yang gua bilang tadi, merotasi sumbu X di awal bukan sesuatu yang gak boleh banget. Kalian tetap boleh merotasi sumbu X di awal jika itu memang diperlukan. Misalnya mau bikin animasi jalan, gua itu tetap memulai rotasi kakinya dari sumbu X-nya terlebih dahulu. Jadi pada akhirnya tetap saja hal ini itu tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang kalian alami. Ketiga, lupa meletakkan keyframe sebelum bergerak. Oke, kesalahan ini mungkin hanya dilakukan sama orang yang baru mulai bikin animasi. Kayak gua dulu pas pertama kali nyoba bikin animasi di MyInimator. Langsung aja tuh gua gerakin-gerakin-gerakin, eh pas dicek hasilnya malah jelek coy. Setelah beberapa waktu gua baru tau gimana cara memperbaikinya. Cara memperbaikinya itu simple banget. Jadi setiap kalian ingin menggerakkan objek dari titik tertentu, kalian kasih dulu titik keyframe di garis sebelumnya. Baru kemudian kalian kasih titik di depannya untuk digerakkan. Nah kalau udah bergerak, kalian bisa sesuaikan lagi misalnya mau gerakannya dipercepat, kalian dekatkan titiknya. Kalau mau gerakannya diperlambat, kalian bisa jauhin titiknya. Keempat, meletakkan keyframe secara sejajar. Ya, meletakkan keyframe secara sejajar mempunyai salah satu penyebab animasi kalian kaku. Sebagai contoh, gua bikin gerakan melambaikan tangan seperti ini. Dan hasilnya tentu saja masih kaku. Oke, mungkin kalian bilang transisinya diubah jadi S-in dan S-out bang. Oke, gua ubah transisinya dan gerakannya masih gak bagus, gak alami. Kenapa gak bagus? Karena semua keyframe-nya diletakkan secara sejajar. Jadi supaya gerakannya lebih alami, maka jangan letakkan keyframe secara sejajar. Tapi disusun sesuai dengan urutan gerakan. Tapi sebelum itu, kalian harus mengetahui urutan gerakan pada setiap bagian tubuh terlebih dahulu. Cara menentukannya itu, kalian harus tahu bagian tubuh mana yang gerakannya paling kuat dari rangkaian gerakan tersebut. Dan menjadikan gerakan terkuat berada pada urutan pertama. Seperti pada gerakan melambaikan tangan tadi, yang berada pada urutan pertama tentunya adalah tangan, yang kanan. Nah, kalau udah tahu penggerak pertamanya, maka lanjutkan dengan mencari urutan bagian tubuh selanjutnya. Caranya mudah, cukup dengan melihat bagian tubuh mana yang langsung terhubung pada penggerak pertama. Disini yang langsung terhubung ke tangan kanan, ya tentu saja badinya. Yang berarti badinya berada pada urutan kedua. Oke, setelah tahu badinya berada pada urutan kedua, langsung lanjutkan dengan mencari urutan ketiga. Caranya sama, cukup cari bagian tubuh mana yang langsung terhubung ke body. Kecuali tangan kanan, karena tangan kanan tadi sudah menjadi penggerak pertama. Oke, disini yang langsung terhubung ke body adalah kepala, tangan kiri, dan sepasang kaki. Dan semua itu berada pada urutan ketiga. Namun ada pengecualian untuk kaki. Walaupun disini kaki berada pada urutan ketiga kalau pakai hitung-hitungan yang tadi, tapi disini kaki tidak akan bergerak. Yang bisa mempengaruhi kaki cuma rotasi atau perpindahan stiff-nya. Jadi selama stiff-nya gak ada perubahan posisi atau rotasi, kakinya tidak akan terpengaruh gerakan bagian tubuh yang lain. Oke, oke, oke. Kembali lagi pada gerakan melambahkan tangan yang tadi. Disini sebelumnya kita udah mengetahui urutan pergerakan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi langsung aja tandai semua keyframe yang tadi berada pada urutan kedua. Karena disini yang berada pada urutan kedua cuma body, jadi yang ditandai cuma keyframe bodinya aja. Lalu geser keyframenya sekitar 2 tik ke arah sini. Tik itu garis-garis kecil ini ya. Lanjut menandai semua keyframe bagian tubuh yang berada pada urutan ketiga. Disini yang berada pada urutan ketiga adalah kepala dan tangan kirinya. Lalu geser itu sebanyak 4 tik ke arah sini. Dan susunannya akan terlihat seperti ini. Udah cukup seperti itu dan ini perbandingan antara gerakan keyframe sejajar dan keyframe yang tidak sejajar. Gimana hasilnya? Ada kan perbedaannya? Namun ada beberapa pengecualian yang membolehkan untuk meletakkan keyframe secara sejajar. Gue sebutin dua aja. Yang pertama ketika body part berada pada urutan pergerakan yang sama. Seperti pada gerakan melambatkan tangan kanan, kepala dan tangan kiri sama-sama berada pada urutan ketiga. Kondisi kedua yang membolehkan untuk meletakkan keyframe secara sejajar adalah ketika terdapat kontak atau sentuhan antara dua objek yang berbeda. Misalnya pada gerakan walk cycle terdapat kontak atau sentuhan antara kaki dan lantai. Jadi keyframe kaki dan lantai, eh gak cuy, lantai gak bisa digerakin. Disini karena lantai gak bisa digerakin, maka yang digerakin itu stiff-nya. Jadi yang sejajar itu keyframe gerakan kaki dan keyframe posisi stiff-nya. Stiff-nya digerakkan secara vertikal untuk menjaga kontak atau sentuhan kaki pada lantai supaya tetap solid, tidak melayang, ataupun tenggelam. Kelima, melakukan perpindahan yang tidak sesuai dengan langkah kaki. Oke, di pembahasan sebelumnya gue membahas koneksi antara kaki dan lantai secara vertikal. Dan sekarang gue mau bahas perpindahannya secara horizontal. Untuk membuat keyframe perpindahan horizontal lebih baik buat folder baru terlebih dahulu. Supaya tidak merusak gerakan vertikal yang tadi sudah dibuat pada pembahasan sebelumnya. Perpindahan itu harus sesuai dengan lebar dan kecepatan langkah kaki pada workshaclenya. Soalnya banyak gue lihat yang kakinya gak konek, gak pas dengan lantainya. Biasanya perpindahannya terlalu cepat atau malah terlalu lambat. Terus gimana supaya langkah kakinya sesuai dengan lantai? Ya disesuaikan. Tapi beneran loh, kalau perpindahannya kecepatan kayak gini, ya tinggal deketin posisi akhirnya. Kalau kelambatan, ya tinggal jauhin posisi akhirnya. Mungkin kalian bakal bilang, Tapi bang, gue pengennya dia jalan dari titik A ke titik B, dan gak sejauh itu. Oke, kalau kalian gak mau ngubah posisi akhirnya lebih jauh supaya kakinya pas. Ya keyframe-nya aja yang digeser ke sini. Kalau kakinya udah pas, sisa keyframe workshaclenya dihapus. Udah kayak gitu. Jadi kelima hal tadi tidak bisa kalian jadikan sebagai patokan mutlak. Karena beberapa hal bisa saja tidak berlaku pada situasi dan kondisi tertentu. Sebenarnya mau gue bahas lebih banyak, tapi ya sayangnya videonya udah selesai.